Mungkin satu saja, isu yang paling fundamental dalam negara kita ini apa? Bagaimana penyelesaiannya? Ya, saya kira persoalan demokratisasi, keadilan, yang semua sebenarnya itu bersumber dari kegagalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dengan Bang Tamsil Lindrung, anggota DPD yang sekarang menjadi Wakil Ketua MPR RI dari DPD RI. Bang Tamsil, sehat semua Bang Tamsil ya? Alhamdulillah, sehat. Pertama tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Bang Tamsil sebagai Wakil Ketua MPR mewakili DPD. Selanjutnya, bagaimana prosesnya Bang Tamsil? Jadi, ini memang pergantian yang terjadi, saya kira diakibatkan oleh persoalan komunikasi. Jadi, saya ini dekat sekali dengan Bang Padel, dan termasuk sampai menjelang pemilihan, saya juga menyampaikan bahwa sepertinya situasinya tidak bisa lagi dikendalikan, pasti akan ada pemilihan. Nah, bagaimana menurut Bang Padel? Apa mau maju, lagi kembali, mencoba, siapa tahu bisa terpilih kembali, atau bagaimana? Cuma konsekuensinya, kalau maju kembali, artinya tidak ada celah bagi Abang untuk mempersoalkan ini mekanisme. Karena saya mendengar, Abang mempersoalkan dan akan membawa ke proses pengadilan. Nah, terus dia mengatakan, Pak Tamsil yang maju, maju. Supaya betul-betul yang bisa memenangkan ini, saya lihat Pak Tamsil. Nah, karena itu saya putuskan, saya akan maju, karena memang saya mendapat dukungan yang signifikan, bahkan melebihi dari prediksi tentang pencalonan dari kawasan timur. dan berakhir memang dengan memenangkan itu. Nah, terus dia minta ke saya, saya tetap akan melakukan proses hukum, karena saya merasakan ada ketidakadilan dengan ini. Saya bilang, silahkan, jadi kita saling paham. Tetapi sebelumnya saya sudah sampaikan tentang gelombang ketidakpuasan ini kepada beliau. Tapi beliau ketika itu, saya terkesan menyepilikan. Karena dia bilang, ya paling-paling ada 20 sampai 30 orang. Dan ternyata, lebih dari 100. Dan saya sampaikan ketika itu, Bang, itu tidak segitu. Saya mendengar sudah ada 70-an. Dia kurang yakin. Nah, kemudian saya sampaikan, coba ambil hatinya teman-teman, dekati, awali dengan dekati ketua. Karena ketua juga termasuk yang punya catatan ketidakpuasan atas kepemimpinan abang di MPR yang dinilai tidak memperhatikan apa yang menjadi perjuangan DPD. juga kurang merespon teman-teman yang dulunya mendukung Pak Paddel. Sampai saya sampaikan beberapa nama. Teman dekatnya sendiri, dekat sekali pendukung Panatik lah dulu. Terus saya bilang, ini ada telponnya ke Aban, tidak pernah dijawab. WA-nya tidak pernah direspon. Siapa itu? Nah, ini saya sebut. Minta nomornya. Apa enggak punya nomornya? Akhirnya saya kasih nomornya. Saya enggak tahu selanjutnya berkomunikasi apa tidak. Tapi dia menjanjikan ke saya akan berkomunikasi. Duga menjanjikan ke saya bahwa akan bertemu dengan Pak Lanyala. Sudah janjian dengan Pak Lanyala, saya ingat waktu itu hari Senin saya lupa tanggal berapa yang ada di atas tanggal 5 karena saya bertemu tanggal 5. Cuma kemudian belakangan dia menyampaikan Lanyala menjanjikan bertemu hari Senin, tapi kemudian dia membatalkan alasannya dia kecerebon. Akan tetapi tanggal 11 dia langsung datang ke ruangan Pak Lanyala dan menyampaikan undangan untuk pidato nota keuangan presiden rapat MPR. Dan di situ rupanya ada permasalahan karena dia merasa Pak Lanyala kasar terhadap dia dan keras sekali pernyataan-pernyataannya. Dia bilang, saya akan polisikan besok. Saya bilang, jangan dulu Bang. Beri kesempatan kepada saya berkomunikasi dengan Pak Lanyala. Sebab, ya jangan begini caranya. Saya bilang, kalau semuanya keras-kerasan ya nanti tidak selesai dengan baik. Akhirnya dia bilang, oke, karena Pak Tamsil yang merekomendasikan ke saya seperti itu, saya ikuti. Saya tidak akan mempolisikan dulu. Saya tidak akan melapor. Ya sudah. Saya coba ketemu Pak Lanyala. Lanyala membantah kalau berbuat kasar. Bahkan ketika datang ke ruangan saya, saya tidak bicara. Karena saya mau pergi. dia yang berdebat dengan Pak Bustami. Memang waktu saya mau masuk LIB, saya sampaikan ke dia, ini loh Pak Bustami ini yang pantas jadi Wakil Ketua MPR. Rupanya itu yang dimaksud kasar oleh beliau tersinggung. Setelah saya klarifikasi. Ya itulah, itu kan kasar. Saya ini pejabat tinggi negara, masa dibilangin saya tidak pantas jadi Wakil Ketua MPR. yang pantas ini. Tapi tetap saya minta, udahlah kita perlu perbaiki ini. Tidak usahlah berlanjut kepada mekanisme, cara memperlakukan mekanisme yang bisa memancing kekeseruhan. Saya tetap seperti itu. Sampai pada akhirnya, gelobang ini tidak bisa kita redam. Nah, kemarin saya mendengar, saya dikirimi oleh Akbar Faisal, Adinda Akbar, mengirimkan ke saya hasil podcastnya. Saya tonton, setelah itu saya telpon, tapi dia tidak angkat, belakangan dia telpon saya. Akhirnya kita bicara. Dia sampaikan ke saya tentang itu. Dan dia menyebut bahwa seperti apa yang saya katakan, memang saya diposisikan selalu memberikan nasihat-nasihat kepada beliau. Sampai berujung pada pemilihan. Setelah pemilihan, ya terpilih, ya sudah. Sekarang beliau mempersualkan, ya tidak apa-apa, karena saya juga memang sejak awal saya katakan, saya tidak berambisi dengan ini. Cuma, teman-teman memilih saya semuanya. Jadi, dari 97 suara itu, 39 saya, kemudian 21 Pak Bustami, 19 Pak Yoris, dan 14 Pak Abdullah Putih. Akhirnya saya ditetapkan sebagai wakil ketua. Pemenang dalam pemilihan itu. Sebagai wakil ketua, menggantikan beliau. Pak Kamsil, mungkin satu saja, isu yang paling fundamental dalam negara kita ini apa? Bagaimana penyelesaiannya? Ya, saya kira persoalan demokratisasi, keadilan, yang semua sebenarnya itu bersumber dari kegagalan kita dalam mengawal tujuan bernegara. Jadi, ini saya kira masalah yang sangat fundamental. Karena itu, yang pertama yang harus kita benahi adalah soal ketatanegaraan. terutama yang terkait dengan pemilihan pimpinan nasional. Presiden. Kita tidak bisa menampilkan presiden yang terbaik karena kita terganjal oleh presidensial threshold. Nah, saya kira saya ini sudah berkeliling Indonesia bertemu dengan forum profesor, kemudian forum ahli ketatanegaraan, laboratorium konstitusi di setiap perguruan tinggi yang kesimpulannya bahwa presidensial threshold ini yang 20 persen untuk kursi di DPR dan 25 persen untuk suara sah nasional, ini adalah jalan mundur demokrasi. Ini yang harus kita selesaikan. Karena pola ini sangat mudah dikendalikan oleh oligarki. Orang cuma ngomong-ngomong sembilan orang apa berapa orang itu keluar, dia bisa nentukan ini yang jadi presiden. Contoh konkurit sekarang ini ada sembilan partai sekarang yang ada di parlemen. Tujuh diantaranya itu sudah berkoalisi dan bergabung dengan istana. Dua yang kita kenal selama ini sebagai oposisi yaitu Demokrat dengan PKS. Demokrat dengan PKS ini kalau dijumlahkan suaranya itu tidak mencapai 20 persen. baik itu dari suara sah nasional maupun dari perolehan kursi di DPR. Artinya dua ini tidak bisa mengusung kandidat calon. Yang bisa yang tujuh ini. Yang tujuh ini bisa diatur. Dia bisa satu nanti menjadi calon tunggal saja atau lebih dari satu tapi boneka yang lainnya. Satu saja yang disiapkan menang yang lainnya dipersiapkan sebagai boneka. Boneka itu bisa dijanjikan macam-macam. Bisa dijanjikan materi bisa dijanjikan posisi. Kalau kau tidak terpilih nanti kamu amanlah jadi Menteri Menteri Pertahanan Menteri Pariwisata Menteri Apakah boleh macam-macam Menteri lah. Nah ini tidak sehat bagi demokrasi ini. Bagaimana Bang Tansil nanti kan sebagai Wakil Ketua MPR dan teman-teman yang di Parlemen itu supaya menyehatkan demokrasi kita sesuai dengan amanat Undang-Undang 45. Ya kita harus dorong adanya kajian-kajian konstitusi ini ketatanegaraan terus kita harus lakukan dan libatkan masyarakat luas. Nah saya kira kita harus mendorong adanya perubahan yang betul-betul sangat mendorong penyelesaian terhadap pokok-pokok haluan negara yang sebelumnya ini sudah direkomendasikan semenjak 10 tahun yang lalu oleh dua kepemimpinan di MPR dan itu belum selesai. Kami berkomitmen kemarin saya kebetulan ketua kelompok kajian ketatanegaraan ini khususnya di bidang ekonomi kami dorong ini harus diselesaikan. Tidak boleh lagi kembali menjadi rekomendasi yang hanya tiga halaman tapi harus menjadi rekomendasi yang bisa diimplementasikan dalam bentuk panitia ad hoc bekerja untuk menuntaskan ini. Karena ada masalah besar kita ini Presiden kita ini tidak terikat oleh suatu haluan di dalam bernegara jadi dia hanya menjalankan janji-janji politiknya Nah kalau yang dimasuk janji politiknya itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat luas maka itu bisa berbahaya misalnya seorang Presiden di tengah malam dia bermimpi berada di tengah hutan bangun pagi dia ambil staffnya ayo pindahkan istana ke tengah hutan dan itu menjadi keputusan dan itu sangat parah itu bayangkan berapa banyak uang yang harus dipersiapkan ke situ sementara angka kemiskinan semakin meningkat pengangguran semakin banyak seharusnya semua program itu diorientasikan dulu untuk menyelesaikan masalah mendasar ini bang Tamsil ini obrolan kita luar biasa banyak hal-hal yang harus kita bicarakan untuk kebaikan bangsa kita ini tapi iya lagi kita ketemu lagi bang Tamsil ya iya kita siap-siap dulu kita nanti makan durian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati